Halo Sobat Bakers, dimanapun kalian berada semoga kalian tetap sehat selalu nah hari ini saya akhirnya berangkat ke Bali guys ya saat ini saya masih berada di depan rumah ya kita akan berangkat ke Bali dengan menggunakan motor NMAG ini guys biasanya saya ke Bali itu selalu dengan motor ninja kali ini berbeda karena saya akan menggunakan motor ini gimana rasanya? simak terus di video ini guys ya Halo Sobat Bakers, di perjalanan etape pertama ini akhirnya saya bisa mencoba touring ke Bali menggunakan motor NMAG tahun 2023 akhirnya keturutan juga nih menggunakan motor ini buat perjalanan jauh tapi disini saya mohon maaf banget nih kepada kalian ya guys karena sebenarnya video aslinya itu tanpa suara ya karena saya salah setel posisi mic ini guys jadi ya mohon maaf banget saya harus dubbing seperti ini nah rute yang saya tembuk untuk perjalanan ke Bali ini saya mulai berangkat dari Surabaya lewat jalur pantura ke arah timur seperti biasanya yaitu lewat Sidoarjo, Porong, Gempol, Pasuruan, Bangil, Propolinggo, Keraksaan, Besuki, Kapongan, Situpondo, Banyuwangi dan akhirnya menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali nah saya berangkat dari Surabaya itu jam setengah 9 pagi ya dan terlihat disini situasi dan kondisi dari kota Surabaya terlihat cukup sepi ya karena sudah banyak yang ngudik dari tanggal-tanggal kemarin ya jadi orang-orang mulai ngudik itu pada tanggal 17, 18, 19 dan puncaknya itu tanggal 21 ya jadi tanggal 20 ini orang-orang sudah banyak yang meninggalkan kota Surabaya termasuk saya jadi pemandangan kota Surabaya seperti ini dan ya lumayan lengang lah ya jadi nggak macet guys nah ini kebetulan cuacanya lagi mendukung ya nggak hujan ya namanya keluar kota itu paling enak kalau cuacanya cerah seperti ini nah ini saya sudah sampai di kota Sidoarjo ya disini bisa kita lihat di samping kiri dan kanan banyak sekali ruko-ruko ya yang menjual entah itu makanan, entah itu perhiasan, HP dan macem-macem kelihatan dari warga, kota, masyarakat Sidoarjo dan Sidoarjo ini terpantau agak rame ya karena memang disini merupakan jalur utama penghubung antara Surabaya dengan jalur Pantura di sebelah kiri saya ini ada Lumpur Lapindo nih guys ya jadi Lumpur Lapindo itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah dimana ada salah satu perusahaan itu salah mengebor akhirnya muncullah Lumpur dari perut bumi yang menggenangi seluruh desa di wilayah sekitarnya seperti itu dan pada tahun 2023 ini Lumpur Lapindo sudah menjadi tempat wisata ya bagi warga sekitar barangkali dari kalian ada yang berminat untuk menonton kubangan lumpur terbesar yang ada di Indonesia ini ya hehehe nah ini saya sudah sampai gempol nih guys jadi di gempol ini kita bisa lihat disini ada Kaliporong ya yang dimana Kaliporong ini memiliki hulu di Sungai Brantas ya dan disini juga terdapat sebuah pertigaan besar kalau lurus menghubungkan ke arah Tretes, Batu, Malang dan seterusnya sedangkan kalau rute yang saya ambil saya ke kiri itu menuju ke arah kota Pasuruan yang dimana itu sudah memasuki jalur Pantura dari Jawa Timur yang ke arah Timur guys jadi kita dari Pasuruan ke Propolinggo situ Bondo nanti sampai Banyuwangi begitu untuk jalan yang saya lewati saat ini adalah Jalan Raya Gempol guys nah ini di depan kita adalah jalur rel kereta api yang menghubungkan antara Sidoarjo dengan Gunung Gangsir atau yang bisa dibilang ya jalur kereta api Heji Porong seperti itu nah untuk kondisi aspal disini terbilang sangat mulus ya karena ini merupakan jalan penghubung luar kota jadi terdapat marka garis kuning pada bagian tengah jalan nah saat ini saya sedang melintasi bundaran Nusa Dua Gempol Pasuruan yang dimana saya ambil rute ke arah kota Pasuruan nih guys dan disini ada perhatian khusus nih buat teman-teman apalagi kalau kalian itu bawa motor jangan sampai salah ambil jalur ya karena kalau salah ambil jalur kalian itu bisa lewat tol nih kan gak lucu kalau motor lewat tol nanti bisa-bisa ditilang PGRnya nah di jalur ini kita sudah resmi guys memasuki jalur pantura dari kawasan Jawa Timur ya yang ke arah timur tentunya nah disini untuk kondisi aspalnya ya lumayan ya ada yang mulus juga ada yang bergelombang ya seperti itu dan rata-rata jalanan disini tuh jalanan besar ya jadi kadang-kadang kita itu berjumpa dengan truk-truk atau bis-bis seperti itu dan jangan khawatir untuk pom bensin atau rest area disini juga sangat banyak sekali ya jadi kalau misalkan kita capek kita bisa berhenti di rest area kalau buat yang bensinnya mau habis ya jangan khawatir di sebelah kiri atau kanan jalan ini banyak sekali kita akan menjumpai pom bensin guys ya di sebelah kiri saya ini ada jalur kereta api yang menghubungkan dari kota Surabaya, Pasuruan, Propolinggo, Jember hingga sampai di kota Banyuwangi dan tentu saja kereta api yang mau ke arah stasiun Ketapang itu pasti lewat sini ya nah ini juga kita sambil melihat situasi jalanan yang sangat lengang sekali ya karena memang sepi banget jadi kecepatan rata-rata berkendara saya disini itu sekitar 70 sampai 80 km per jam nih dan motor NMAX ini kalau dibuat jarak jauh seperti ini itu memang sangat nyaman sekali ya jadi motornya itu benar-benar stabil guys kalau dibuat di kecepatan tinggi seperti ini padahal posisi saya itu saya lagi membawa banyak barang ya di bagian tengah ada bagasi ada hingga saya bawa topok itu juga full barang semua dan joknya ini sangat empuk guys ya jadi saya itu merasa sangat nyaman sekali pakai motor ini hehehehe tidak terasa akhirnya saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Propolinggo ini berarti saya sudah kurang lebih berkendara sekitar 3 jam artinya kurang lebih sekitar 4 jam lagi untuk saya bisa sampai di kota Banyuwangi guys nah bagi kalian yang mau ke arah Gunung Bromo via Propolinggo kalian bisa belok ke arah kanan ini guys akhirnya saya terjebak macet juga ini guys ya karena saya sedang berada di tengah-tengah kota Propolinggo nah di depan kita ini bisa kita lihat sendiri banyak sekali masyarakat sekitar itu sangat antusias ya nah ini kebetulan saya juga berada di dekat pasar ini guys jadi mereka itu seperti berbelanja kebutuhan pokok kemudian baju baru dan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang lain mungkin dibuat lebaran ya hehehehe jadi mereka itu pada berbelanja semua ini guys rame banget seru sih kalau Turing lihat pemandangan seperti ini hehehehe pasar gotong royong ini guys oh berarti anu resmi berarti wih Turing juga ini guys ini guys keren juga ini mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya saya sudah memasuki kawasan PLTU Python nah dimana PLTU Python ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki enam pembangkit dan menyuplai listrik di Pulau Jawa dan Bali nah dari kejauhan saja ini sudah kelihatan cerobong asapnya yang sangat tinggi dan kondisi asfal disini terbilang cukup mulus ya karena ini memang daerah perusahaan seperti itu nah di PLTU Python ini pada saat kita ke arah perangkat ini kita akan bisa melihat sebuah pemandangan PLTU yang sangat cantik dan megah ya nah ini tidak lupa kita juga bisa melihat ada kerlip-kerlip lampu kemudian kelihatan juga pemandangan lautnya ya dan ada tumpukan batu bara yang bisa kita lihat dari jauh sini guys dari jalan ini ya kelihatan semuanya ini mantep banget pokoknya kalau siang itu kelihatan semua ya beda ceritanya kalau malam hari yang kelihatan cuma lampu-lampu doang sih ini kebetulan saya bisa memperlihatkan ke kalian view PLTU Pythonnya secara jelas ya karena ini masih siang hari guys setelah melewati kawasan Python akhirnya sekitar pukul 12.41 saya pun tiba di kawasan Besuki dimana sebelum lewat Besuki ini saya mengalami masalah pada holder botol minum saya yang lepas ya karena bracketnya rusak jadi saya sempat berhenti sebentar tuh untuk perbaiki tapi kenyataannya nggak bisa dan akhirnya ya saya nggak pakai holder botol minum ya kelihatan ini dari dashboard saya ini saya sudah mulai nggak pakai holder botol minum lagi guys nah ini yang saya suka yaitu selepas Besuki kita akan menjumpai jalur yang membuat mata kita betah guys ya karena kita bisa melihat laut di pinggir jalan seperti ini nah sebenarnya disini tuh banyak sekali penamaan pantai dari kawasan laut disini hanya saja yang saya ingat itu adalah kawasan pantai bretok ya yang ada di daerah situ bondo guys dan kalau kita noleh ke kanan itu sebenarnya kita juga bisa melihat pemandangan barisan perbukitan ya dari gunung ringgit nah disini juga banyak sekali nih warung-warung lesehan yang bisa anda gunakan untuk istirahat melepas lelah setelah bergendara jarak jauh sambil menikmati pemandangan laut rata-rata disini warung-warung lesehannya menyediakan menu ikan bakar gas atau seafood selain itu saya juga melihat ada beberapa yang menjual produk olahan siap saji yaitu ikan asap jadi buat kalian para sopetakers yang ingin membawakan oleh-oleh ikan asap ya apabila kalian lewat sini ya kalian bisa monggo mampir gas ya meskipun saya sendiri belum pernah sih beli ikan asap disini ketika kita pergi ke Bali dari Surabaya kita akan melihat tiga kali kawasan pantai di tepi jalan seperti ini ya yaitu pantai bentar yang ada di propolinggo pantai pasir putih yang seperti kita lihat ini dan yang terakhir nanti yaitu pantai watu dodol yang ada di Banyuwangi ketiganya mempunyai kontur aspal yang sangat ciamsoi alias ciamik suoro mulus pol wis pokoi nah ini guys sebentar lagi kita akan mulai memasuki kawasan alas baluran alas baluran sendiri terbelah oleh jalan yang membentang sejauh 24 km yang membatasi antara Kabupaten Situ Bondo dan Kabupaten Banyuwangi di siang hari seperti ini pemandangan akan terasa indah dan sejuk karena sepanjang jalan kita bakal dikelilingi oleh pohon-pohon jati yang besar-besar ini guys namun apabila malam hari tiba maka disini akan sangat gelap sekali dan lalu lintasnya juga sangat sepi karena disini minim lampu penerangan pada badan jalannya rasanya ingin sekali cepat-cepat sampai ke ujung jalan karena disitulah mulai terlihat banyak permukiman warga dua tahun lalu saya pernah lewat sini ini tengah malam tepatnya pukul jam 12 malam dan itu rasanya sangat ya sangat gelap sekali ya mengerikan tapi waktu itu untungnya masih ada yang lalu-lalang jadi gak serem-serem banget sih untuk kondisi jalan disini aspalnya rata-rata terbilang mulus dan jalannya juga lebar tetapi ada beberapa titik lokasi yang aspalnya itu bergelombang ya jadi agak berbahaya memang kalau saya boleh beri nilai aspal disini nilai tingkat kemulusannya adalah 80 seperti itu mayoritas kendaraan disini itu rata-rata melajunya itu cukup kencang ya sehingga kalau anda melintas di kawasan ini sangat dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi harus hati-hati sekali guys dan yang paling vital itu kalau saya bayangin pas malam hari ya terus ban motor yang kita naik itu bocor aduh rasanya gimana itu ya jauh ya soalnya dari ujung jalan ke ujung jalan itu 24 kilo gelap lagi jalannya itu tapi kalau siang-siang gini sih masih rame jadi aman lah gitu setidaknya ya pastikan kendaraan yang kita naik itu harus bener-bener sehat meskipun hutan baluran terlihat seperti ini ini saja ya sebenarnya banyak sekali tempat wisata yang ada disini ya baik itu wisata savana maupun wisata pantai ya keren-keren sih sebenarnya cuman waktu yang saya punya itu ya terbatas ya jadi saya nggak bisa mampir guys karena memang saya sudah terancur pesan tiket kapal ya semoga nanti waktu sampai di ketapang nggak macet ya karena ini kan puncaknya harus mudik jadi ya saya harus buru-buru kejar waktu agar di ketapang nanti tidak macet atau tidak antri lah seperti itu nah di depan kita ini adalah jalur keluar dari alas baluran yang sudah saya sebutkan tadi guys ya disini masuk ke camatan Banyu Putih Situ Bondo yang akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi ya nah disini mulai terlihat rumah-rumah penduduk guys jadi udah mulai rame disini selamat menikmati akhirnya setelah kurang lebih perjalanan sekitar 7 jam saya pun tiba di Kabupaten Banyuwangi guys nah sebetulnya saya tuh sudah sampai di Banyuwangi sekitar pukul setengah 4 sore tapi karena saya yang sudah kucel capek ya saya menyempatkan diri untuk mampir di sebuah pom bensin yaitu pom bensin banksring nah yang saya suka di pom bensin ini itu kamar mandinya ya terutama karena disini tuh kamar mandinya banyak luas dan airnya juga bersih jadi cocok banget dibuat mandi oh iya jadi saya tuh sebelumnya sudah pesen tiket kapal Ferry pada aplikasi Ferry Z guys dan jam jadwal keberangkatan kapal Ferry yang saya pilih itu jam 7 malem ya jadi terlalu sore untuk harga tiket kapal ini juga termasuk sangat murah ya untuk motor 150 cc seperti motor saya ini hanya Rp30.000 saja guys nah di depan saya ini ada stasiun Ketapang guys ya dimana stasiun Ketapang ini adalah stasiun yang paling timur dari Pulau Jawa nah jarak dari stasiun Ketapang ke Pelabuhan kurang lebih sekitar 100 meter saja guys ya karena jam keberangkatan kapal Ferry saya yang masih lama jadi saya putuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran Banyuwangi dan ini saya juga melihat kondisi di sekitaran Pelabuhan juga tidak ada kemacetan yang panjang ya jadi aman lah ini kalau saya tinggal sebentar untuk sekitar jalan-jalan di seputaran Banyuwangi guys sebelumnya saya tuh belum pernah melewati Ketapang ya biasanya kalau saya ke Banyuwangi itu langsung ngampirnya ke Pelabuhan tapi kali ini karena waktu yang saya punya itu masih cukup panjang jadi saya putuskan untuk ya berjalan-jalan di seputaran Banyuwangi nah setelah puas jalan-jalan mengelilingi Banyuwangi akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Pelabuhan Ketapang nah saat ini jam menunjukkan pukul 19.15 ya yang artinya saya sudah berada di jam check-in dari Pelabuhan Ketapang nah ini kita akan lihat apakah pelabuhannya rame atau enggak ya semoga saja tidak rame ya karena ini merupakan puncak dari arus Mudikes yes jadi orang-orang yang mau berlibur ke Bali tuh juga banyak ya yang berangkat hari ini ya semoga aja nggak macet ini pelabuhan oke jadi pelabuhan nggak terlalu rame ya dan sepertinya ini saya bakalan langsung bisa masuk kapal ke ya bener kan saya langsung bisa naik kapal jadi nggak perlu antri nih guys enak nih jadi langsung bisa dapat parkir dan kita juga akan melihat-lihat bagaimana sih situasi dan kondisi yang ada di dalam kapal ferry ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat wakers jadi sekarang saya sudah berada di atas kapal ferry ini langsung ya tadi nggak antri jadi tadi begitu masuk pelabuhan langsung dapat kapal guys selamat menikmati ini saya siap-siap untuk nyebrang ke Bali dan tujuan pertama saya adalah singa raja ya karena biar nggak terlalu jauh dari Kilimanu gitu ya lumayan capek ya tadi perjalanan cukup lancar nggak ada kendala ya dan saya sampai di Banyuwangi itu sebenarnya sudah sudah jam 4 sore sudah sampai cuma saya pesan kapalnya itu terlalu sore tapi nggak papa saya bisa jalan-jalan di Banyuwangi kota gitu eksplorasi di daerah situ sebentar ya cari makanlah sambil duduk-duduk oke 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 disini ada ruang VIP juga tapi sepertinya tidak pernah digunakan ya yang dipakai hanya ruang ini kelas ekonomi seperti ini saja kursinya seperti kursi kereta api ya tapi lebih bagus ini kayaknya rumahnya cukup dingin ya karena ada AC besar dulu di situ ada AC itu AC juga mengelilingi ACnya pada pukul 21.05 waktu Indonesia Barat kapal feri yang saya naiki sudah diperangkatkan dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimano dan ternyata di pelabuhan Gilimano itu sangat rame banget guys jadi pelabuhan Gilimano yang ke arah Ketapang itu rame banget sehingga jadwal kapal ini mengalami keterlambatan sekitar satu jam lebih jadi ada itu saya nunggu di tengah laut sekitar satu jam lebih itu guys dan selepas dari pelabuhan Gilimano saya tidak ada dokumentasi ya karena saya sudah malam dan tidak kelihatan apa-apa terus saya juga capek pinginnya cepet-cepet langsung sampai hotel dan inilah situasi dari hotel yang saya tinggali di daerah Singaraja guys akhirnya guys kita sampai juga di hotelnya ya ini di Singaraja dan ternyata hotelnya sangat bagus sekali ya coba kita lihat masuk ke dalamnya nah ternyata seperti ini ya wah besar banget ini guys kita juga dapat teras di sini loh itu terasnya kita coba lihat kamar mandinya kan sekarang kamar AC wih kamar mandinya luas banget gila kita coba lihat kita lihat kita lihat Terima kasih.